hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami Omagiri motor pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit informasi mengenai Yamaha Vega ZR oke kasusnya kali ini dia nyalanya susah susah banget nyalanya ya enggak ketika kita engkau-engkau beberapa kali ya baru bisa hidup baru baru mau hidup oke masalahnya ada di sini ah tuh oke penjelasan lengkapnya itu apa dan bagaimana dan kenapa dia bisa bikin motor motor susah hidup simak videonya sampai habis Hai Oke terima kasih sudah klik video ini sudah bergabung bersama kami jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat Oke itu adalah ice ice itu fungsinya adalah untuk tempat-tempat apa namanya tempat mengatur tempat regulasi udara segar masuk ke X house manifold masuk ke apa namanya Hai kenal pot nah tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas buang atau untuk membersihkan atau mengurangi apa ya mengurangi bahayanya gas buang jadi ketika eh langkah tertentu dia akan membuka jalannya kemudian udara segar yang dari filter akan masuk ke ruang ini X house manifold tentang penjelasan lengkap ice ini bisa dilihat di video saya sebelumnya tapi disini akan saya terangkan kenapa ini bisa bikin motor susah hidup motor susah hidup itu bisa dikarenakan beberapa hal misalkan pengapiannya yang jelek atau bisa karburatornya yang kotor atau kompresinya yang jelek jadi ketika kompresi jelek misalkan makan dia akan pembakarnya akan susah ya pembakarnya enggak sempurna sehingga ketika motor dingin ketika motor pertama kali dihidupkan dia pasti akan susah ini ya susahnya lainnya itu kalau pengapiannya yang jelek otomatis ketika pengapian jelek sus pembakarannya juga ini ya pembakarannya juga susah makanya motor susah hidup terus bisa juga karburator yang kotor kalau kotor ya wajar lah kalau susah hidup tapi kasusnya disini semuanya oke oke saja termasuk karburator juga oke terus apa namanya eh klipnya juga rapat tuh habis dibersihkan kayaknya ya kan habis dibersihkan yang itu tapi dia tetap susah hidupnya kenapa ternyata masalahnya ini kayak masalahnya ini ini itu adalah ais yaitu harusnya vakum ini ini karet vakum ya jadi nggak seperti ini tapi ini seharusnya karet vakum nah karet vakum ini sudah rusak otomatis kalau karet vakumnya ini sudah rusak seharusnya ketika disedot sedotnya melalui lubangnya itu ke intake manifold lalu ini Hai nah itu justru dia akan bocor nih udaranya nih bocor jadi udaranya nggak mau nggak mau ketika kita sedot ininya dia akan bablas oke ketika kita sedot ininya dia akan bablas Hai nah sehingga terjadi kebocoran di intake manifold Hai sehingga sedotan atau hisapan eh yang ke karburator itu sedikit berkurang sehingga kalau kita nggak kita engkau-engkau beberapa kali atau kita engkau dengan yang kuat dia akan susah hidup oke informasi kali ini cukup singkat padat dan berisi semoga bermanfaat jadi ketika motor susah hidup bisa saja sebabnya yang ini atau sebabnya yang saya sebutkan yang tadi oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga berikutnya solat bagi yang belum sholat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.